Intro Deso-deso ning tulung agung Pancen duweni potensi sing akeh Tur pembangunani sing wes maju Lewat program bangun deso Dulur KB bakal diajak merui potensi opoai Sing ono ning sakkabe deso ning tulung agung Intro 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 Neng episode di noiki Ayo bareng-bareng Mirsani potensi sing ono ning kejamatan sumber gempo Sing di kelumpok ne dati siji Lewat program bum desma Utawo badan usaha milik desa bersama Intro 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 La, du lor ni ngomah mesti podo duro ngerti opo kui bumdesma Di ene ake bumdesma, koyoto bumdesma sumber kempol iki, oralio ganggu ningkatne ekonomi ning kawasan pedesaan dulur, yoiku lewat pemerataan peluang usaha, lan optimalisasi potensi ekonomi sing didasari teko kerjasama antardeso Bumdesma ini dibangun dengan modal dari XBNPM yang sampai sekarang ini memberikan kemanfaatan yang besar Selain sebagai badan usaha bersama, bumdesma juga memberikan tambahan penghasilan asli desa yang sebagai holding dari bumdesma ini Dengan menambahkan sebagian pendapatannya kelebihan dari laba untuk pendapatan asli desa Kemudian bumdesma sumber kempol juga melakukan pemberdayaan peningkatan kapasitas sumber daya manusia dalam hal peningkatan usaha ekonomi Dengan melakukan pelatihan-pelatihan baik pelatihan keterampilan maupun pelatihan-pelatihan di bidang hal pemasaran Termasuk pemasaran yang konvensional maupun pemasaran yang online Dimana salah satu usaha bumdesma sumber kempol juga di bidang jasa usaha perdagangan Dan kami sudah mempunyai WWW Bumdesma sumber kempol Dengan beberapa jenis usaha perdagangan maupun akan mengembangkan dengan Ya kami punya SD Store Sumber Gempol Jempol Store Tulur Yokoyongeneki wujud teko bumdesma kejamatan Sumber Gempol Tulungagung Enek lapi tulas deso singgabung dati siji melaku bareng-bareng lewat usaha bumdesma Antarane deso bendil jati wetan, bendil jati kulon, deso trenceng, deso bendil wungu, deso jabal sari, lan isih ono deso liane Kawet dibentuk ning akhir, rongewu pitulas kepungkur Bumdesma kejamatan Sumber Gempol diurus bareng karo sakpirangane pihak Dimulai teko pembina bumdesma sing oralio camat Sumber Gempol Pengurus BKAD, pengelola pelaksana sing diketuai Heru Siswanto Badan pengawas sampai tim verifikasi perguliran SPP Utawa UEP Kami dari bumdes bersama kejamatan Sumber Gempol Kami disini berorganisasi ini, lembaga ini sudah berdiri sejak tahun 2008 Dulu kita masih di PNP Mandiri Perdesaan, kemudian kami bertransformasi menjadi bumdes bersama sejak tahun 2017 Praktis unit usaha yang kita lakukan ada beberapa unit Satu yaitu unit tentang microfinance yaitu melayani dana bergulir Dimana kita memberikan pinjaman kepada modal kepada masyarakat Utamanya masyarakat yang memiliki usaha yang tidak terakses oleh perbankan Kemudian kita di tahun 2017 sampai hari ini mengembangkan unit lain Yaitu salah satunya yaitu toko mama yang bergerak di bidang penjualan sembako Kita berdiri sama dengan petani dan pedagang yang ada di resa Dalam membeli beras menyerap yang kemudian kita kemas dan kita jual sampai ke seluruh Jawa Timur Permintaan rata-rata tiap bulan yang kami kirim salah satunya ke Malang, Kabupaten Malang, ke Surabaya Perbulannya sudah mencapai 5 sampai dengan 10 ton Dari usaha itu Alhamdulillah kita sudah mampu menyerap beberapa tenaga kerja di masyarakat Kemudian meningkatkan penjualan, kemudian harga gabah juga terkendali Karena permintaan yang tinggi khususnya di Kecamatan Sebergempol Kemudian untuk saya yang lain yaitu ATK Kita berusaha mencukupi kebutuhan di darjah karena kami bekerjasama dengan desa Kami mensuplai ATK-nya terutama kertas dan lain sebagainya Supaya mereka mendapatkan harga yang lebih murah dan lain sebagainya Di layan kegiatan bisnis sosial kami juga melayani BPNT atau penyaluran bantuan pangan non-tunai Selaku e-warung dengan kerjasama dengan BNI 46 Kita menyarankan ke desa-desa dalam pemberian bantuan tersebut Kemudian usaha penopang yang lain yang utama adalah online store atau unit perdagangan online Kita sudah mulai sejak Desember Merintis, Desember 2018, Desember 2017 Kemudian sampai hari ini kita sudah berjalan kurang lebih selama 11 bulan 11 bulan aset omset rata-rata penjualan kita tiap bulan sudah mencapai 2 miliar Melalui berbagai macam barang Kemudian di samping kita juga melakukan itu kita juga memproduksi tas Dimana tas itu juga kita jual secara online juga Yang awalnya dulu kita masih coba-coba pasar Kita ambil barang dari Bandung dan dari Cina Kemudian kita modifikasi Kita kreasi dengan produk baru dan label baru milik kita sendiri Alhamdulillah sampai saat ini kita bisa memproduksi sampai dengan mendapatkan kontrak Sampai dengan 6.700 tas sampai hari ini Dari target 10.000 tas sampai dengan akhir tahun 2018 ini Badan usaha milik Desa Bersama Utawa Bum Desma Kejamatan Sumber Gempol Kanti slogane Yoiku Maju Bersama Untuk Sejahtera Dueni Ake Choro Kanggo Mujutake Visi Bum Desma Diantarane Nyipta Ake Produk Unggulan Deso Nyipta Ake Unit Usaha Anyar Seng Dueni Potensi Pemberian modal usaha Lan peningkatan kapasitas pelaku Mitra sampai masyarakat umum Pengelolaan Bum Desma kawet awal sampai saiki Pantes ento apresiasi seng luar biasa Tekosak KPH pihak termasuk poro pembina Amerko aset produktif seng wis dikelola Sampai bulan Agustus minginane Ake Yoiku 5 miliar lue Seng arti ne Bum Desma Kejamatan Sumber Gempol Tumbuh 10,15% Dibanding periode tahun Ronge Wupitulas Mengenai pendapatan yang kita peroleh Dari semua unit usaha tersebut Dari simpan pinjam Total perguliran kita selama 2018 per Oktober Ini sudah mencapai 4,8 miliar Kemudian dari sektor online Pendapatan yang kita terima Pendapatan bersih Sudah dikulai dengan operasional Sudah mencapai 137 juta sekian Dari unit online ini Kita telah mampu untuk memperkerjakan Dan menyerap tenaga kerja Potensial yang ada di desa Di wilayah kami Terutamanya anak-anak muda Karena di bawah anak mudalah Yang mengikuti perkembangan zaman Dan lain sebagainya Tentu tidak asing lagi Ketika harus memanfaatkan teknologi Untuk mendapatkan nilai lebih Misalkan bermain di media sosial Tidak hanya sekedar bermain Tetapi sudah mampu menghasilkan Pendapatan dan penghasilan Yang cukup Bahkan sudah di atas UMK Di Kabupaten Tulung Agung Terima kasih telah menonton